Masih bersama kami di Apakabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Henry Satrio dan juga Mas Nova. Mas Hensat, tadi kita sempat terpotong soal bagaimana desakan ketegasan penanganan hukum terhadap kas judul online ini bisa membentuk citra pemerintahan. Apa yang menurut Mas Hensat ini penting dilakukan? Ini kan gini ya, sebetulnya yang menarik hari ini adalah sudah ada pejabat pemerintahan yang terseret-seret namanya gitu ya. Ya kita sebut aja Mas Budiari gitu. Tapi Mas Budiari kan sudah mengatakan juga bahwa dia siap diperiksa. Nah harusnya langsung diperiksa aja gitu supaya nama baiknya Budiari juga kan. Saya yakin juga dia lebih baik diperiksa daripada enggak. Karena kalau enggak kan kita ngomongin dia terus tuh. Tapi kan dia sudah stated, saya siap diperiksa nih harusnya aparat hukum langsung periksa aja. Nah bagaimana larinya ke citra pemerintahan, nah ini yang agak pelik nih malam menurut saya. Karena kan ini bukan kasus kemarin sore, jadi bukan artinya Prabowo jadi presiden terus judul online ada. Ini dari jaman Jokowi juga udah ada gitu kan. Bahkan tadi kan Mas Rizal Nova ini kan juga spill-spill sedikit tuh. Dari 2013 bahkan ya tadi ya? Nah itu dia kan, jadi udah lama banget gitu. Nah apakah ini bisa diberantas atau tidak? Ini kan tergantung dari kekuatan kita ngomongin si judi online ini kan? Willing-nya ya? Kekuatannya media mungkin satu minggu. Kekuatannya media sosial, nanti Mas Rizal Nova lebih paham tuh berapa lama di ininya. Nah apakah akan ada isu-isu lain yang masuk menutupi ini? Ya pasti akan ada kan? Sebentar lagi pilkada ini udah mulai debat-debat dan lain-lain. Terus mungkin ada isu-isu lainnya juga yang akan masuk. Apakah akan hilang? Ya gini loh kan, ini kan terlalu mudah ya mainnya. Dan terlalu bisa menjangkau masyarakat kelas bawah. Jadi bukan saja political will, tapi juga ada keberanian pemerintah untuk memang menutup bener-beneran gitu. Kemarin atau tadi pagi ya, saya lihat di Youtube salah satu televisi nasional juga, dia menyiarkan rapat di DPR, itu Mas Abraham Serijaya, Golkar dia. Dia disuruh mengatakan, saya mendapatkan informasi bahwa yang ditutup bukan situs, tapi WordPress. Wah ini lucu juga nih. Jadi emang... Situsnya sembarangan. Jadi nutupnya itu, yang penting nutup gitu kan. Ada beberapa yang ditutup ya? Pokoknya ditutup, jadi kelihatannya banyak aja. Nah, kalau menurut saya ini bukan persoalan kecil gitu ya. Dan bukan persoalan mudah juga buat negara dan aparat. Baik. Apakah kemudian misalnya, Mbak Behaikal langsung mendapatkan tugas nih kan, sebagai badan halal gitu ya. Baik, baik. Nah, itu seru-seru juga. Tapi kalau bicara tentang citra pemerintah, kalau bisa ditutup, habis hilang judi online, ini top banget Mbak Behaikal. Nah, harapannya seperti itu ya. Coba kita ke Panasir. Sudah ada beberapa nama yang terseret-seret di media sosial dan netizen meminta untuk juga didalami begitu ya. Ada mantan menteri, Budi Ari, kemudian juga ada Adi Gismanto, dan lain sebagainya. Ini dari PPATK, bagaimana caranya mengusut untas? Apakah juga turut nantinya memanggil pihak-pihak yang juga disebut-sebut oleh netizen di media sosial ini? Jadi Mbak Mala dan Mbak Rati, kemenanganan PPATK itu dan cara kerjanya itu adalah follow the mengani ya, mengejar uang hasil kejahatan. Jadi berdasarkan tadi laporan yang disampaikan kepada PPATK, PPATK analisi, hasil analisis itu disampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang memiliki kemenangan untuk mencari alat bukti. Sementara PPATK, dia hanya membantu proses penegakan hukum itu, dengan informasi intelijen di bidang keburangan. Seperti itu. Jadi para pihak terkaitnya, gimana Mbak? Ya Pak Natsir, jika memang PPATK sudah mengetahui aliran dana dari judi online ini, kemudian juga sudah melaporkan, memberikan hasil laporan itu kepada aparat penegak hukum, lalu mengapa selama ini masih sulit untuk diberantas Pak? Menurut Anda seperti apa? Sinergitas antara PPATK dan juga lembaga penegak hukum lainnya? Juga ada yang sulit, Pak. Dan sejauh ini kan pihak penyidik juga sudah banyak yang ditangkapi itu, kan? Dan hasilnya ya... Baik, sudah banyak, tapi memang mungkin belum sampai ke akar-akarnya, Pak Natsir. Waduh, ya. Ya, memang itu ya proses lain. Banyak proses yang... Kalau, tapi dari sisi tugas fungsi dan kewenangan PPATK, itu semaksimal mungkin sudah kita lakukan, Pak Natsir. Baik, Pak Natsir, PPATK juga pastinya tidak bisa bekerja sendiri. Ada sinergi dengan pihak lain, pihak kepolisian, dan lain sebagainya untuk mengusut untas mengenai judi online, Pak. Tapi kan dari PPATK bisa men-tracing ya, Pak. Walaupun tadi Anda juga tidak mau men-spill terlalu banyak kepada media, kepada pemirsa juga, menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian. Tapi ada nggak sih, Pak, dari tracing itu, apakah ke rekening-rekening pejabat negara, orang-orang besar yang di Indonesia, atau juga rekening-rekening ke internasional begitu, Pak? Tidak hanya lingkupnya di Indonesia saja? Oh iya, yang ke luar negeri itu udah banyak yang kita kejar ya, dan kita ada pagi yupan yang namanya Ekmon Group, di mana di situ perkumpulan dari PPATK sedunia, Financial Intelligence Unit yang ada di dunia. Nah, dari organisasi itu kita bisa bertukar informasi. Misalnya banyak operasi dari judi online itu dikelola dari negara-negara tetangga ya, seperti Thailand, Filipina, Kamboja gitu ya. Nah, kita minta kerjasama dengan PPATK-nya Kamboja. Berapa banyak nih uang yang ada di sana seperti itu gitu ya. Jadi, kemana aja uang itu kita bisa kejar. Dan beberapa lapis ya, dari transaksi yang ada itu, itulah pekerjaan yang dilakukan oleh PPATK, mentransir uang itu dari mana, lalu kemana dikirim kemana gitu ya, dan untuk dijadikan apa gitu ya. Kalau kita lihat misalnya, uang hasil judi online itu, itu banyak sekali tuh dialirkan ke kripto ya, ke manager, pasar modal, kemudian juga kopekasi, macam-macam lah ya, berikan donar, aset, dan lain-lain. Dan itu tadi, dari perputaran ratusan triliun uang judi online, yang kembali kepada pemain judi online itu hanya 0,07 persen, sorry, 0,07 triliun. Oke, tapi ada ke orang-orang besar di Indonesia, Pak? Ada ke orang-orang yang orang-orang besar di Indonesia, Pak? Tracing dari PPATK? Tapi kalau ada resist di lidi orang, semua ada di produksi. Baik, baik, baik. Baik, Pak Nasir, kita ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas Nova, saat ini di sosial media, selain ramai dibicarakan mengenai judi online, adakah juga Anda pantau pengalihan isu atau usaha upaya disinformasi terkait dengan pencegahan dan penanganan judi online ini? Mas Nova? Kalau disinformasi atau pencegahan penanganan, kayaknya tidak ada ya. Publik sepakat, kalau judi online ini adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan itu bukan sekarang saja, bukan dua minggu atau satu minggu terakhir ini. Udah dari dulu, Mbak. Kita udah ngomongin, judi online itu harus segera diberantas dari muka bumi ini, dari Indonesia lah paling tidaknya. Kayak gitu. Jadi, semua orang bersepakat, judi online harus diberantas. Gak ada satupun yang menyebarkan disinformasi agar judi online ini katakanlah sedikit saja gitu, diamankan, dimaklumi, atau disertifikasi agar dapat pajaknya gitu. Tapi kira-kira isu ini akan bertahan berapa lama sih, Mas? Kalau kita ngeliat isu-isu yang ramai di media sosial, memang ada beberapa syarat agar dia bisa bertahan lama ya. Kebaruan, lalu ke aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, itu penting banget tuh. Kalau ngeliat judi online ini, kalau kita lihat aktor yang banyak disinggung, yang posisinya sangat tinggi, itu kan satu orang saja. Dan selain itu, bukan cuma ya, selain itu ya memang ada institusinya yang disinggung, yang jadi perbincangan publik. Kalau tidak ada segera update terbaru dari kepolisian, tindakan terbaru dari kepolisian, biasanya ini hanya bertahan satu dua minggu saja. Setelah itu, agak menurun sedikit, agak menurun sedikit, lalu kita sudah mulai memilih kan di pilgada. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Saya selalu harapannya dengan upaya yang dilakukan berbagai pihak ini dapat memberantas secara tuntas judi online di Indonesia. Harapnya seperti itu ya, karena ini masalah sudah cukup lama di Indonesia ya. Ini uangnya besar banget, susah. Nah itu dia. Berantasnya, semakin besar uangnya, semakin susah diberantasan. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Esat, Mas Nova, dan juga Pak Nasil sudah berbagi informasi pada bagian Indonesia. Assalamualaikum.